Hai Assalamualaikum Selamat sore teman-temanku ini lagi ngobes kayak gini aja lagi-lagi bikin kesibukan daripada nggak ngapain sebenarnya juga wis wis rato sibuk soalnya duit kerjaan juga tapi daripada enggak enggak ngapa-ngapain wis kita gini-gini aja jadi ini mobil yang kemarin yang satu satu unit kita ambil itu sebenarnya udah dimulai diprotolin dari seminggu yang lalu cuma belum sempat diapa-apain tadi itu baru sempat belanja cat Insyaallah nanti baru kita proses pengecetan warnanya nanti aja nanti saya kasih tahu warnanya apa yang jelas bukan putih bukan itu Oh iya saran saran aja teman-teman tolong di komen bagusnya warna apa ya untuk mobil taksi generasi 2 ini Vios limo generasi 2 ini apakah warna grey silver atau putih atau merah atau biru atau kuning atau hijau monggo dikasih saran bagusnya warna apa terus modifnya seperti apa karena di otak saya itu belum belum kepikiran mobil tak bikin konsep racing apa standar opo dikonsep biur kepikiran pokok internet dibungkari sewa nah kita lihat dalamnya jelek kah bagus kah bosok kah atau istimewa dari depan dulu eh ini ya lantainya ya Hai lantainya sih nggak ada yang kropos kita lihat nah di depan juga bagus Hai nah ini hitam hitam ini ini bukan karat kotoran aja nih biasanya itu kebukan banjir loh ya jadi teman-teman tolong tolong diingat-ingat bukan berarti ada karat itu bekas banjir bisa jadi gini mobil ini kan nongkrong dipul itu sudah lama lebih dari dua bulan terus ada musim hujan jadi biasanya itu ada yang buka pintu terus nutupnya nggak rapet ada yang buka kaca nutupnya rapet akhirnya apa air itu masuk masuk ngembun akhirnya po yuk kayak gini nih nah ini karatan warah ini ini bukan bekas banjir mak korobo yuk terkontaminasi air aja jadinya kayak gini nih tapi enggak masalah ngeko belum terus apalagi ya ya untuk kali ini aku khusus mau review interiornya aja asli jadi interior asli taksi bikin busuk itu seperti ini nanti kalau diubah yuk jadinya yuk istimewir klan dulu anak-anak jadi sebagus apapun mobil Vios limo ini di modif interiornya mau dipasang ininya dilapisin mau door trimnya nanti di modif lantai dikasih karpet dasar ya aslinya seperti ini bosok jelek jadi yuk nggak bisa di pungkir pasti kayak gini aslinya mau mohon maaf mau bekas bluebird Express atau taksi mana aja pasti kayak begini kamu lihat nah ini kan ditutup kata-kata dari pihak tasik pengaman ini nih kamu lihat ya ini depannya tadi depannya tadi seperti ini aman nomor rangkanya juga nih kalau pengen tahu posisi nomor terangka limo Vios limo itu disini dibawah jok sopir ini untuk personalnya aman ya hurung 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 apa itu hurung kocak terus apalagi ini ini tadi handle 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 itu dilepasin jadi aku enggak mau mau dimaskin-maskin ditutup-tutupin langsung tak suruh lepas semua dari kaca list-listnya dilepas ya handle handling nantikan mau tak ganti jadi dilepasin semua biar nanti itu enggak 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 ada yang tersisa warna putih hmm kamu lihat nah ini dudukan jok belakang karaten bukan karena apa ya tadi enggak ceritain bukan bekas banjir ini ya mungkin karena karena air-air aja ada daun juga no itu kotornya sampai kayak gitu enggak banjir bener serius saya enggak bohong mobil taksi itu insya Allah bukan bekas banjir nah ini kamu lihat karaten kayak gini ya kamu kalau pengen tahu mobil itu belum insiden atau belumnya dari kalau sedan itu kan enggak ada rangkanya ya dia cuma lantai aja langsung gelukuran kayak gini itu ke dari sini ini tuh sebenarnya dari silen nah kalau silennya ini udah biaya udah 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 nggak ada sini udah halas-halasan udah tempulat itu tandanya mobil kamu itu udah pernah insiden us pernah gulung Oppo Sentinewis enggak asli lagi nah ini sampai juga ada ya Tuhan mau lihat ya ini atapnya kotor banget nih ini juga kotor nih jauh lekepol bosok boleh sekolah mobil tambang nah justru mobil tambang enggak seperti kayak gini malang kayak ya lor itu tadi interior dari saya jadi untuk kali ini aku mau review interiornya interiornya mau tak review topnya tidak bersih juga terus untuk exterior untuk yang lain-lain besok aja video selanjutnya nanti kalau tak tak jadikan gabung jadi satu ini malah kamu nanti malah bingung daya itu dulu ya Nah kamu bisa lihat itu lem dodolnya juga masih dek-dek masih juga nih ini Oppo sembuhiki biar bensum mentul-mentul Bobo Oh iya itu dulu video singkat dari saya ambil baiknya ambil lucian aja dengan nanti ngeri jangan dimasukin sehingga hati kalau ada salah kata atau apa jangan dimasukin hati intinya ya berpikir positif selalu berpikir positif ya teman-teman ini loh handling gak enak cepet bukaan gue gisuh nah ini ya kamu lihat ya dalamnya seperti ini mobil bosok menjadi toko nah ini dilepas semua ini belum nanti bakal dilepas ya ya selamat sore itu dulu aja dari saya selamat sore selamat beristirahat jangan lupa makan ngopi kumpul keluarga jangan lupa bagi yang muslim ibadahnya eh pesan singkat dari saya yaitu seperti biasa selalu berpikirlah ada yang positif jangan berpikir yang jelek Insya Allah kalau berpikir dengan baik itu hasilnya juga baik oh iya tanknya disitu ya ini kalau mau nguras full pump bisa buka tutupnya ini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like dan komen bagikan teman-teman ya salam sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih